Pada suatu hari, Leiu dan timnya berhadapan dengan pesawat asing yang menerobos masuk wilayah udara Cina. Saat hendak menyingkirkan pesawat asing tersebut, pesawat tempur yang dikendarai Leiu mengalami kendala sehingga pihak asing bebas. Di saat permasalahan terjadi di udara, Leiu masih bisa mendaratkan pesawat tempur itu dengan baik. Kondisi tersebut membuat Leiu menarik perhatian pilot senior, Zhang Ting. Zhang Ting kemudian mengajak Leiu untuk bergabung dengan pilot uji coba yang bertugas menguji setiap kali ada perubahan dalam pesawat tempur, melewati seleksi ketat. Pilot muda berbakat Leiu terpilih menjadi salah satu pilot uji militer generasi baru. Leiu harus mengerahkan segala kekuatannya dalam menguji pesawat siluman jenis terbaru supaya bisa mengimbangi bahkan menyaingi pesawat tempur barat, terutama yang menerobos wilayah udara Cina. Suatu hari Leiu dipilih untuk menerbangkan pesawat jenis baru oleh senior Zhang. Dua rudal ditembakan, pesawat berjalan lancar. Ketika rudal ketika ditembakan kondisi pesawat tidak normal, hingga mati mesin. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menstabilkan. Akhirnya mereka diperintah untuk melakukan penyelamatan darurat. Leiu berhasil lolos walau sempat kecelakaan tetapi senior Zhang akhirnya meninggal akibat ledakan pesawat. Semua berduka dan sedih kehilangan senior Zhang. Para pilot bertekad untuk meregenerasi pesawat siluman yang meledak, berbagai upaya uji coba dikerahkan gagal, galau dan akhirnya berhasil. Pesawat siap diuji, Leiu dan Dengfang siap berangkat. Pesawat terbang dengan normal, siap uji tembak rudal. Rudal 1 hingga 3 berjalan normal. Mereka semua senang akhirnya berhasil menjalankan misi. Tetapi hal tak terduga terjadi. Pesawat mereka bertabrakan dengan kawanan burung. Kaca pelindung pecah mengenai mereka berdua. Leiu dan Dengfang pingsan. Pesawat melaju tanpa kendali. Bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka akan selamat atau tidak?